Intro 32 perusahaan di Jambi membuka 3.600 lebih lowongan kerja dalam bursa lowongan kerja yang dilaksanakan di WTC Jambi. Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli mengemukakan bahwa pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten atau kota, bekerjasama dengan dunia usaha dan pihak terkait untuk meningkatkan daya saing angkatan kerja. Dengan meningkatnya daya saing kerja yang kompetitif dari angkatan kerja tersebut, diharapkan bisa memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan dan berbagai instansi. Hal ini disampaikan Zola dalam pembukaan pameran bursa lowongan kerja di lobby WTC Jambi. Pameran bursa lowongan kerja ini diselenggarakan oleh Dinas Ketenaga Kerjaan Provinsi Jambi bekerjasama dengan perusahaan dan pihak-pihak terkait lainnya. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jambi, Insinyur M. Fauzi MT, mengatakan tujuan diselenggarakannya bursa pameran lowongan kerja ini adalah untuk memfasilitasi pencari kerja dalam mendapatkan lowongan pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kompetensi dengan lowongan kerja yang tersedia. Pada kesempatan ini juga diberikan BPJS Award kepada Bupati Mawarujambi, Wali Kota Jambi, Bupati Batanghari, dan Wali Kota Sungai Penuh. Selain itu, Gubernur Jambi juga memberikan penghargaan Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan yang diberikan kepada Desa Pudak Kabupaten Mawarujambi, Desa Talang Duku Kabupaten Mawarujambi, dan Desa Mendalo Darat Kabupaten Mawarujambi. Alhamdulillah, trennya itu selalu menunggu. Misalnya, pengangkuran saja dari 1,30% itu tinggal 3,8% dari 100% talpon penara pendidik. Kita itu imbasan dari program-program yang dilakukan, program-program yang dilakukan oleh pemerintah di Kabupaten Kota, dan lain-lain itu dibantu oleh pemerintah usaha. Kita meningkatkan SDM-nya, agar tanah bekerja kita bisa berdaya selalu SDM bisa menasai. Ada beasiswa, ada balai latihan kerja. Jadi, Alhamdulillah kita akan mengirimkan putar-putar kita ini diriampian tentang perusahaan seorang yang ke Jepang. Rasulullah, di fisiknya semuanya, bahasanya, kemudian juga kebiasaan orang di Jepang, seperti yang kita lakukan semua. Ini setiap tahun kita lakukan itu. Dan juga tenaga perawat juga bisa dikirimkan ke Jepang. Ya, pertama kita mencapai terima kasih kepada KBJS yang tadi disampaikan oleh KBJS, yang dikirimkan terhadap eksistensi dari terakhir. Jadi, kita sudah puluh dan kita semenang. Foto 90 yang berbisi-bisi kuat, kuat pendagangan dan biasa, kuat yang memperlibatkan tenaga pekerja yang sangat dibutuhkan. Dari Jambi, penerbitan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!